Pada saat pertama kali diperiksa oleh penyidik, setelah laporan polisi dibuat, saya langsung menjelaskan secara rinci apa yang saya ketahui, mulai dari mengkopi, menonton, dan menyerahkan DVR kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya tidak pernah menutupi fakta, saya tidak pernah merintangi fakta. Saya memiliki niat yang tulus membantu para penyidik dengan memberikan salinan rekaman CCTV tersebut. Walaupun saya harus melawan rasa takut saya untuk melawan kuasa seorang Kadipropan, tapi niat saya untuk membantu malah membuat saya sampai ke persidangan hari ini. Niat saya membantu penyidik malah membuat seluruh keluarga saya harus menanggung malu. Inilah satu kenyataan bahwa sekeluarga dipermalukan karena saya telah berniat baik. Mohon izin yang mulia, apabila saat itu saya tidak membantu penyidik, mengarahkan penyidik untuk membawa harddisk eksternal saya, maka kopian rekaman CCTV tersebut tidak akan pernah sampai ke persidangan hari ini. Saat datang ke rumah saya, penyidik hanya mencari flashdisk yang saya gunakan untuk mengkopi rekaman CCTV komplek pori durian 3. Tidak ada satupun penyidik yang mengetahui bahwa saya memiliki harddisk. Saya bisa saja memilih untuk membuang harddisk tersebut atau meminta orang untuk menyikirkan harddisk tersebut. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya dengan niat baik dan secara sukarela meminta penyidik untuk mengambil harddisk eksternal dari istri saya. Kemudian membawa harddisk tersebut untuk diperiksa oleh penyidik. Saya mengetahui jelas bahwa ada file atau data hasil backupan rekaman tersebut di dalam harddisk eksternal dan polisi akan menemukannya. Mohon izin yang mulia Majelis Hakim, inilah cerita yang sebenarnya, bukan cerita yang beredar, yang banyak beredar, yaitu istri saya yang secara tidak sengaja menyerahkan harddisk seolah menanyakan apakah penyidik mau sekalian membawa harddisk sehingga muncul istilah tangan Tuhan istri komplek pori kuni tiba-tiba menyerahkan harddisk.